Intro Dinas Kesehatan Kota Blitar melakukan evaluasi dan koordinasi dengan VASGES pelaksana vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Rapat evaluasi dan koordinasi ini dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kota Blitar Pada selasa 23 Februari 2021, rapat dipimpin oleh Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar dan diikuti perwakilan rumah sakit puskesmas dan fasilitas kesehatan sekota Blitar. Vaksinasi dosis pertama di Kota Blitar mencapai 91% dari total sasaran 2.744 nakes. Didik mentargetkan vaksinasi dosis kedua rampung akhir pekan ini, sedangkan dalam vaksinasi tahap kedua nanti, Dinas Kesehatan akan melibatkan 12 fasilitas kesehatan dengan lebih dari 105 vaksinator. Didik menambahkan, vaksinasi tahap kedua nantinya diperuntukkan bagi layanan publik. Pihaknya berharap seluruh nama yang sudah terdata bersedia untuk divaksin demi suksesnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Blitar. Harapannya sih kami inginkan kerjasama yang baik, karena mereka juga dikejar, kita ingin juga dikejar paket harus selesai, tidak bisa dimulon-mulon lagi pelaksanaan 5 vaksanaan. Yang kedua tentunya sasaran yang kami harapkan, yang sudah terjadwal, sudah terdata, dan vaksinasi di salah satu fakses, diharapkan harus segera datang. Ya, apapun, ya, karena kita sama-sama punya kesibukan. Kami sibuk untuk melayani vaksin, mereka juga sibuk kerja tetapi ada luargan waktu untuk datang. Ya, jangan sampai merasa sama-sama sibuk, kita tidak. Ya, ini yang penting untuk adalah kekebalan tubuh ini harus terbentuk sebetulnya, vaksinasi sibuk. Jadi sama-sama, apa yang namanya, sama-sama membutuhkan, kan, sebetulnya itu, ya, gitu yang harapkan. Terima kasih telah menonton!